Assalamualaikum Waalaikumsalam Tungguan parkir aja Lagi dicekal pak Saya sedang gundah memikirkan kasusnya mbak ayah Ya sudah terima nasib sajalah pak Mungkin mbak Kalilah memang sudah jodohnya mas Azam Bukan itu masalahnya Sampian dah ngerti sih Pak Jalal meminta saya untuk jadi koordinator acara Akad nikahnya mbak Kalilah Kenapa? Gak enak sama mbak ayah Betul kamu Ya bapak tinggal mundur atau tolak tugas dari pak Jalal Pak Jalal pasti maklum kedekatan pak RW dengan mbak ayah Bukan itu masalahnya Sampian dah ngerti sih Mbak ayah itu pendukung pertama saya Dia orang yang pertama mengamini doa saya Di saat-saat kenting prapemilu tempoh hari Emang sih Pak RW kan gak bisa mengabaikan faktor itu begitu aja Betul kamu Kim Yang saya maksud begitu pak Ya tapi bukan begitu masalahnya pak Sampian dah ngerti Maksudnya bapak apa sih? Dari tadi omongan saya dikoreksi terus Padahal apa bedanya dengan maksudnya si Hakim? Ya tapi bukan itu masalahnya pak Sampian dah ngerti Stop 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Maher weh udah ditunggu di rumah sama Pak Jalal Sebentar lagi kami akan kesana Ya udah pak tapi jangan lama-lama ya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan deh pusing-pusing sendiri Saya gak mau komentar lagi Daripada disalahin terus Ya tapi bukan itu masalahnya Sampian dah ngerti Ih kasihan mbak ayah dong Padahal mbak ayah sama mbak Kalila kan sahabatan dari kecil Kalau saya jadi mbak Kalila sih Gak bakalan tega makan temen Lawang mbak ayahnya sendiri yang ngasih jalan kok Ya mbak Kalila masuk Kapan sih resepsinya? Baru rencana bu Belum tentu jadi Rencananya sudah positif kok Pak Jualang tau dari mana? Saya ini kan tukang sahur di Lis Selalu mendapat bocoran informasi dari sana sini Pak jangan panggil saya pakai daya kenapa sih? Kalau saya panggil Budi nanti marah Bu Mira tuh yang deket sama mbak ayah Gimana sih ceritanya kok jadi begini? Saya gak ikutan ah Gak tau apa-apa Bu Mira Kalau diundang ke resepsinya mbak Kalila Bakal dateng gak? Serba gak enak juga sih Kalau dateng risih sama ayah Kalau gak dateng Apa alasannya ya? Keluarga pak jalakan baik sama kita Dia udah ngingetin Kalila dari awal Jangan ngeladenin perasaannya Akhirnya jadi runyam begini kan? Lu jangan salahin Kalila dong Dia cuma korban dari keadaan Ya harusnya Kalila bisa nahan diri dong Jangan gila loh Mana ada cinta bisa diatur-atur Pasti gak bakalan begini keadaannya Diterima atau gak lamarannya Bukan urusan Kalila Juga bukan urusan lu Urus aja tuh si Marni Masih mau gak sama lu? Alah kayak lu sukses aja medara Hei dua pecundang cinta Kalau ayah sama Kalila di depan kita Dalam waktu yang sama Dan sama-sama minta didukung Kalian dukung siapa? Kalau menurut abang sendiri gimana? Nah itu dia yang gue pikirin dari tadi Dalam soal Azam ayah sama Kalila Rasa kesetiaan Kasih sayang Bahkan rasa keadilan kita terhadap mereka Di uji Orang kan gak bisa Ada di dua tempat sekaligus Dalam waktu bersamaan Dilematis ya Bang? Tapi indah Inilah Kehidupan Manusia Yang mesti kita jalanin Dan kita bakal mampu menjalani Dengan kemampuan Yang Allah berikan pada kita Insya Allah Eh lo liatin aja makanannya Gue makan Bersin apa aja Kita baru beroperasi penuh Setelah masa training pengurus selesai Baik Untuk rekrutmen pegawai baru Tunda dulu Apa perlu saya koordinasi dengan Pak Azam? Gak perlu Nanti aja Pak Azam sekarang lagi sibuk Sibuk banget Banyak yang harus ditunda Saya mengerti Bu Dan saya harap Ibu baik-baik aja Ya insya Allah Saya baik-baik aja kok Gak usah takut Pak Saya dan Pak Ayos akan selalu di belakang Bapak Bok ya sekali-kali kamu di depan saya Ken Jenderalnya kan situ Ya saya harus mulai dari mana Sulit bagi saya untuk bicara seperti ini Kepada Mbak Ayak Mulai dengan Bismillah Bismillah Seperti yang saya khawatirkan Sedang sedih Ya tak berani ngomong-ngomong saya Besok sajalah Kenapa dia Pak? Lupa bacaan salamnya Kim Assalamualaikum Sudah ada Waalaikumsalam Airwek Mbak Ayah Kenapa dia Pak? Kita disuruh pergi Orang tua saya sendiri pun syok Bang Mendengar saya tidak jadi menikah dengan Ayah Walaupun ini semua keputusan Ayah Jadi siapapun Yang bakal jadi istri lo Sam Itu udah Diatur oleh Allah Gue berharap Lo bisa menempatkan istri lo Dan memperlakukan Sebagai perempuan terhormat Insya Allah Bang Saya mencintai Kalimah Meski Meski apa? Meskipun Beberapa hal terasa berbeda Tidak ada manusia di muka bumi ini yang sama persis Itulah bukti kebesaran Allah dalam penciptaannya Jadi apapun perbedaannya Kalilah gak perlu tahu Termasuk gue Apalagi kalau perbedaan itu menyangkut siapa yang lebih dari yang lainnya Iya Bang Terima kasih Jadi Insya Allah Kalau nanti Kalilah jadi istri lo Lo mesti bisa Memperlakukan dia Dan membuat dia Merasa Lebih istimewa Baik di depan lo Maupun di belakang Sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Yang menjaga perasaan istri-istrinya Hingga akhirnya Kualitas mereka lah Yang menentukan Siapa yang lebih istimewa Saya mencintai Kalilah Bang Dengan semua keistimewaannya Saya Mau minta izin sama Mbak Ayah Untuk jadi koordinator Panitia pernikahannya Mas Azam dan Mbak Kalilah Kenapa harus izin ke Ayah Pak? Saya enggak enak hati sama Mbak Ayah Ini untuk baru pertama kalinya Saya menerima job dengan perut mulus Dan perasaan saya acak-acakan Pak RW jangan ngerasa enggak enak Saya sendiri kok yang mutusin untuk mundur dari Azam? Loh Terus Mbak Ayah menikah sama siapa? Maaf Maaf Udahlah Pak Kalau semua orang jadi salah tingkah Nanti saya sendiri yang enak sama keluarga Pak Jalal Iya Mbak Saya mengerti Saya mengerti Dalam situasi ini Saya merasa seperti begawan dorna Secara politis dan kesetiaan Saya membela Astina Tapi secara emosional Menyayangi Pandawa Terima kasih ya Pak Bapak baik banget sama ayah Ya 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 Kemana Buat maja air Pak Kanita Jangan banyak kawasan Iyuh, Tante. Aku nervous banget nih pakai ini. Baju pengantin, apalagi yang bagus. Selalu bikin nervous siapapun. Perancangnya, penjahitnya, butiknya, laundrynya, pengantarnya, dan terutama pengantinnya. Azam belum melihat gaun ini, Tante. Mudah-mudahan dia suka ya. Amin. Tante-tante. 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 Terima kasih. Terima kasih. Kamu tidak seharusnya menelpon aku, Zam. Sekarang kamu boleh mencaci maki aku sepuas kamu. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizolimi. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ada surat Al-Baqarah, kan? Anissa 148. Apa aku merasa dizolimi oleh kamu, Zam? Sehingga aku boleh bicara sesukaku. Enggak, Zam. Saya ingat lanjutannya. Lanjutan apa? Anissa 149. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikan, atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh, Allah maha pemaaf, maha kuasa. Pinter. Sebetulnya ayat-ayat itu sesuai gak sih untuk kondisi kita sekarang, Ngai? Wallahu alam, Zam. Aku cuma menangkap sedikit-sedikit, dan berasa nyaman. Lagi pula Al-Quran dan isinya, memang untuk kita, kan? Manusia. Iya. Semoga Allah menyukaimu. Amin. Kebaikan untukmu juga. Silahkan, ayat. Silahkan, ayat. Silahkan, ayat. Silahkan, ayat. Silahkan, ayat. Stop, 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 stop. Saya udah duga, ternyata tukang kebun sholah. Dek, Dek. Ya, Om. Ini bunga-bunganya dijual, ya? Ya iyalah, Om. Sorry, Om. Saya mau sholat dulu. Sama temen saya dulu, ya. Saya juga mau sholat, Om. Wah, masa ada customer dibiarkan sendirian di sini? Mending om ikut sholat sekalian, yuk. Saya mau belanja. Ya udah, Om. Lihat dulu deh. Periksaan atu-atu. Ntar saya balik lagi ke sini, ya. Sebentar aja. Sorry, Om. Ya. Halo. Kamu tahu papa di mana? Dimushola at-taufik. Hah? Ngapain? Ya, papa pengen ngecek. Papa gak mau percaya gitu aja informasi dari kamu tentang mas barongmu itu. Papa tahu dari mana alamatnya mas barong? Ya, dari bon pembelian bunga kamu tempoh hari. Kebetulan kan di situ yang tanda tangan tercantum namanya barong. Tapi kan papa mau ngundang mas barong ke rumah. Nah, gak perlu lagi. Papa kan udah di sini. Dan pengen melihat semuanya. Pengen melihat siapa sih sebenarnya mas barongmu itu. Pengen melihat siapa sih sebenarnya mas barong. Aduh, mam. Pusong bareng. Jangan sampai salah gaya, om. Oh, mo. Udah lu, mam. Selalu sepi. Beli motor. Haji. Mau jek serul, cari duit. Haji. Mencari ketakwaan. Susah lo diajak senengnya ya? Ya, kau pun susah kali diajak benar. Lo gak pengen pindah kontrakan yang lebih layak? Tak ada rumah yang bisa melebihi keindahan rumah ibadah bernama Ka'bah, Din. Hanya ada di Masjidil Haram. Perumahan termewah di Indonesia sekalipun tak pernah disinggahi oleh Rasulullah. Seperti halnya Ka'bah. Tapi, Surul, menafek anak bini juga kewajuan kita. Perintah Allah juga tuh. Udin, sahabatku. Semakin kita akrab, ternyata semakin jelas perbedaan jalan yang kita tempuh. Lagunya siapa tuh, Surul? Astagfirullah. Awas sedang marah, Din. Wih, sorry bro. Lanjutkan. Hadirnya uang puluhan juta rupiah di ransel butut kau itu karena niat dan doa kita untuk pergi haji. Bukan untuk beli beras. Apalagi motor. Semua doa itu dijawab oleh Allah melalui tangan azam, almarhum baha, pak jalal, dan keringat kita, Din. Apakah kita akan mengkhianatannya? Udin, sahabatku. Sampai di titik ini, kita semakin sendiri dan jalan kita semakin bercapang. Maaf, kawan. Awak tetap pergi haji. Berarti lu mau pergi sendiri? Awak akan merasa sunyi di hadapan Allah tanpa kau, Din. Jadi, kita bisa. Bukan awak yang menawarkan berpisah. Awak tetap cinta kau, Din. Marni bingung nih, Bang. Marni terima nggak ya lamarannya Mas Ustadz? Marni, Bang Chelsea nggak bisa ngasih pendapat apa-apa. Kenal sama Tustad aja enggak. Ya paling enggak. Kasih kek pandangan secara umum, Bang. Bang Chelsea mohon maaf banget ke Marni ya. Abang nggak bisa bicarain apa yang abang nggak tahu. Nanti malahan fitnah lagi jadinya. Bang Chelsea udah nggak peduli lagi ya sama Marni? Ya peduli dong, Marni. Tapi masalahnya, Marni kan dalam kondisi dilamar orang. Bang Chelsea cuma bisa stand by dan kerjauhan aja. Nggak bisa ngapa-ngapain. Marni nggak mau lihat abang lagi. Marni! Marni! Tidak ada perempuan, Tidak ada perempuan, Tidak ada perempuan. Tidak ada perempuan, Tidak ada perempuan. Tidak ada perempuan, 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 Tidak ada perempuan. Udah tobat Sekarang kita jadi merebot Ngomong soal ini Oh iya Ngomong-ngomong kita belum kenalan Saya Barong Saya Prakoso Papanya darah Oh Apa? Papanya darah Kok ada disini? Iya ngecek lu kali wrong Geku banget lu gak sembuh-sembuh Karena saya ingin tahu Seperti apa teman anak saya Sekarang apa lagi yang kamu belum ceritakan Tukang memandikan jenazah Tukang potong kambing Oh Papanya darah ya Kenalin Saya Haji Jack Prakoso Saya ketua anak-anak disini Semuanya pasti sudah tahu Kalau anak saya berhubungan dengan anak ini Namanya Haji Ahmad Mubarok Alias Haji Barong Haji Baik Apa yang bisa Pak Haji Jack katakan Mengenai Haji Barong ini Saya Haji Muhammad Azam Haji Juga Darah bekerja di kantor saya Sebagai sekretaris Semoga darah menceritakan yang baik-baik saja tentang kantor kami Oh Saya justru yang paling mendorong darah untuk bekerja di pererbitan itu Alhamdulillah Saya Haji Chelsea Saya Haji Juki Semuanya Haji Tiga mantan arah pidana ini semuanya Haji Yang bekerja di kebun kecil Tukang memandikan jenazah Potong kambing Sudah pergi Haji Alhamdulillah Subhanallah Jadi kita disini Ada di lingkungan yang baik Insya Allah hasilnya juga baik Nggak peduli siapa dan bagaimana masa lalunya Surat-surat sudah lengkap Mas Kawin Pak Wali Dan para saksi Saya kira sudah siap semuanya Dan kita bisa mulai Jangan panjang-panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Malam ini Insya Allah akan digelar Acara akad nikah Antara Putra kami-kami Mohamad Azam Melawan Dengan Keponakan putri Bapak Haji Ahmad Jalaluddin Yaitu Mbak Ai Mbak Kalilah Untuk selanjutnya Waktu dan tempat Saya serahkan kepada Bapak Penghulu Monggo Apa sih? Mempelai wanita bisa dihadirkan ke sini? Ma? Biasa aja Pak Bagaimana? Sudah siap? Siap Pak Ya Allah Mobil siapa lagi situ? Usir-usir-usir Ada yang berani ngusir Gue banting lo Marni itu Marni Ada apa lagi sih? Bang Chelsea Marni tobat Marni tobat bang Taubat kenapa sih? Pindah agama kali Apa maksud kamu? Ya Allah Cinetron banget sih Marni udah gak mau lagi mainin perasaan Bang Chelsea Marni juga udah menolak Lamaran Mas Ustadz Agus Alhamdulillah Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Maaf Bang Maaf Maaf Subhanallah Subhanallah Sini kalian mau pelukan Itu belum jadi mau krim lo Sini 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 Sudah lengkap Bagaimana Apakah bisa dimulai? Ya Gimana? Kedua mempelai sudah siap? Ya Insya Allah siap Pak Jialal Sebelumnya saya harus memastikan Apakah Bapak mau menikahkan keponakan Bapak sendiri Ataukah mewakilkan kepada penghulu Saya sendiri yang menikahkan Baik silahkan Tuh latihan dulu biar lancar Tuh latihan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berleku adil Terhadap hak-hak perempuan yatim Bila mana kamu menikahinya Maka nikailah perempuan lain yang kamu senangi Dua Tiga Atau empat Tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berleku adil Maka nikailah seorang saja Yang demikian itu lebih dekat Agar kamu tidak berbuat zolim Surat apa itu Pak Ustaz Amis ayat tiga Kalilah Ayat yang harus ada di sini Ayat yang harus ada di sini Ayat yang harus ada di sini Saya nikahkan saudara Dengan saudari ayah Zahra binti Haji Muhammad Zain Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Saya terima nikahnya Ayah Zahra binti Haji Muhammad Zain Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Alhamdulillah Terima kasih. Terima kasih.